Bukan rahasia lagi ada dua jenderal maju di Pilgub Papua. TKTQ tentang adanya dua jenderal bakal meramaikan Bursa Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, bertajuk Pemilihan Gubernur Provinsi Papua. Pada tanggal 27 November 2024 mendatang, nampaknya sudah bukan menjadi rahasia lagi. Lantaran kedua jenderal ini melalui tim mereka, telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Provinsi Papua pada Pemilu 2024. Kedua jenderal tersebut yakni Irjen Paul Matius D. Fahiri dan Komjen Paul Purnawirawan Paulus Waterpau. Untuk diketahui, kedua sosok jenderal tersebut, baik Irjen Paul Matius D. Fahiri, terbilang masih jenderal aktif sebagai Kapolda Papua. Sementara sosok Komjen Paul Purnawirawan Paulus Waterpau adalah jenderal Purnawirawan, mantan penjabat gubernur Provinsi Papua Barat, yang juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Papua Barat. Kepastian dari majunya dua jenderal tersebut di Pilgub Papua, usai sebelumnya pada Senin 29 April 2024 lalu, tim relawan Matius Fahiri sebagai bakal calon gubernur Papua, yang berpasangan dengan Benjamin Arisoy sebagai bakal calon wakil gubernur Papua, mendatangi sejumlah pengurus partai politik di Papua, guna mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur wakil gubernur Papua, pada kontestasi pemilihan gubernur Papua periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Tim relawan Matius Fahiri Benjamin Arisoy tersebut yakni, Aliansi Papua Maju atau APM dan Relawan Matahari. Berbeda dengan Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpau, yang melalui timnya yakni, tim pemenangan Paulus Waterpau, mendatangi sejumlah partai politik di Papua, pada Senin tanggal 6 Mei tahun 2024, mengambil formulir pendaftaran bakal calon, khusus bakal calon gubernur Papua atas nama Paulus Waterpau. Terima kasih telah menonton!